Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. Inilah puluhan orang yang tergabung dalam Serikat Pemuda Rakyat Tongkuno Raya, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Wuna, melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan depan Pasar Sentral Wakuru dan di depan SPBU Wakuru, Kecamatan Tongkuno, Minggu 7 Juni 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Aksi ini menuntut adanya klarifikasi dan kejelasan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam hal ini, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terkait perbaikan dan peningkatan jalan batas Kabupaten Muna Barat dan Muna dan batas Kabupaten Muna, Buton Tengah yang tak kunjung diperbaiki. General Lepangan Muhammad Siddiq mengungkapkan dalam orasinya bahwa kerusakan di jalan Kecamatan Tongkuno telah meresahkan masyarakat. Pasalnya pemerintah pusat maupun daerah belum memberikan kejelasan terkait perbaikan jalan di Kecamatan Tongkuno. Terlebih lagi, kerusakan jalan ini telah memakan banyak korban dan sampai saat ini belum ada yang tidak lanjut dari pemerintah terkait. Dalam aksi unjuk rasa ini, Serikat Pemuda Rakyat Tongkuno Raya yang tergabung dari berbagai elemen pemuda, pelajar, mahasiswa maupun masyarakat menuntut agar pemerintah segera memberikan kejelasan dan tindak lanjut terkait perbaikan jalan. Mereka juga mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sumberdaya Air, dan Bina Marga segera melakukan perbaikan jalan ke Kecamatan Tongkuno. Masa aksi juga mengharap apa yang menjadi tuntutan mereka diterima dan ditindak lanjuti oleh pemerintah Sulawesi Tenggara, DPR RI, Presiden, dan semua pihak yang bersangkutan. Dari Kompleks Blok MBD Kendare, Jurnalis Ultraline menggabarkan untuk Anda.